Halo teman-teman sobat Q Almonium sebelum saya melanjutkan video kali ini jangan lupa terlebih dahulu lakukan like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk selalu mendukung channel kita ke depannya terima kasih yo halo teman-teman sobat Q Almonium jumpa lagi di channel kita ini teman-teman ya kali ini saya akan membahas bagaimana cara pembuatan bitu berbahan dasar tiang moher seperti ini teman-teman untuk kusennya kita gak usah ya kita cuma memasang daunannya saja teman-teman untuk kusennya pakai kusen cor wah mantap ya ini kalau di daerah saya memang kebanyakan kusennya pakai kusen cor dan daunannya pakai ammonium teman-teman jadi seperti ini ini bahannya tiang moher ya full tiang moher semua untuk variasi tengahnya itu kita kasih hulu 1x1 dan pakai slat dan pakai ammonium slat teman-teman untuk kacanya kita pakai kaca es ya kalau gak ada kaca es bisa kaca bening cuman dikasih stiker samblas seperti itu teman-teman jadi hasilnya sama aja seperti ini ya untuk pintu untuk seperti ini pegangan dan kuningnya juga sudah kita pasang coba kita lihat dari dekat ini hulunya 1x1 ini lace U nya yang U setengah ya kalau slat ya ini karetnya juga sudah karetnya kita karetin dari dalam teman-teman biar kelihatan bagus dan rapi ya skrupnya juga gak kelihatan soalnya sudah kita taruh bagian belakang ini pegangannya juga mantap ya dan kuncinya juga sudah kita pasang ya seperti biasa kalau untuk pintu kunci dan pegangannya kita pasang terlebih dahulu jadi nanti di rumah orangnya kita tinggal memasang ke excelnya saja teman-teman jadi lebih mudah dan lebih cepat ya oke ini untuk bagian belakang teman-teman jadi bagian belakang terlihat karetnya seperti ini ya tapi gak masalah sudah rapi ini juga skrupnya ini aluminium slate nya teman-teman jadi kita pakai aluminium slate ya biar harganya agak lebih murah ke konsumen teman-teman kalau pakai list plunk itu lumayan agak mahal dan kalau pakai aluminium yang double itu bagus ya emang cuman wah harganya dua kali lipat teman-teman jadi kita pakai yang ini saja oke ini coba kita miringkan ya jadi kita coba lihat dalamnya biar gak penasaran bisa dilihat sendiri nih teman-teman ini tanpa terot ya jadi ini tanpa terot ini sudah kuat sudah saya buktikan di beberapa pemasangan teman-teman ini spigotnya tinggal kita skrup semua ya jadi spigotnya kita skrup pakai skrup yang panjang sendiri nih teman-teman biar lebih kuat jadi tanpa terot kita harus pakai full skrup semua untuk kekuatan yang lebih maksimal hahaha kalau kita pakai excel tanam baru atau door closer itu ya teman-teman baru kita pakai terot teman-teman ini untuk pintunya bukaan saja ya bukaan biasa jadi gak terlalu membebani pintu kita pakai cara seperti ini oke mantap ini sudah kuat teman-teman jangan khawatir ya bisa dicoba sendiri caranya seperti itu oke ini kita tinggal memasangnya saja di rumah orangnya teman-teman jika ada yang tanyakan bisa komentar di kolom komentar teman-teman jangan malu-malu ya oke untuk kisaran harga bisik-bisik saja ya ini kalau pintu dan kusen ini memang rada-rada agak mahal memang teman-teman ini sudah sama ongkosnya ya jadi seperti itu oke mantap oke sekian dulu ini kita mau pasang dulu teman-teman oke pastikan jangan di skip ya ini akan kita pasang dulu kita bagikan caranya juga mantap oke alhamdulillah teman-teman jadi hasilnya seperti ini ya ini ini sama cendelanya teman-teman jadi satu set sama cendela pintu aluminium dan cendelanya juga dan sama ya ini kita cuma masang daunnya saja dan kusennya kita pakai kusen cor teman-teman sudah ada di rumah orangnya ya kusen cornya sudah dipasang sama tukangnya jadi hasilnya seperti ini wah mantap teman-teman ini perpaduan kusen cor dan aluminium mungkin teman-teman yang belum mencobanya di daerah teman-teman bisa pakai cara seperti ini ya jadi kalau di daerah saya ini memang banyak pakai kusen cor dan daunannya pintu aluminium teman-teman ini untuk bagian tengahnya sudah kita kasih ke dalam ya biar dalamnya enggak kelihatan mantap ya kita ke dalamnya itu pakai pipo hulu 1x10x20 teman-teman namanya 10x20 biar enggak kelihatan ya tengahnya itu biar enggak kelihatan jadi biar rapi seperti itu ini juga sudah kita kasih full lamp semua ya untuk aluminium slide-nya oke mantap coba kita lihat dari dalam wah ini enggak kelihatan ini kayaknya wah ya kan kalau dari dalam agak kurang kelihatan karena kita backlight ya teman-teman ya kalau dari dalam seperti ini lah kira-kira enggak terlalu kelihatan kita coba mendekat ya ini biar kelihatan itu yang atas segilas ada gerendelnya teman-teman jadi gerendelnya atas sama bawah mantap ini karena rumahnya dalam keadaan belum selesai ini jadi agak memang berantakan ya ini untuk jendelanya seperti biasa seperti di video-video kita sebelumnya kita gunakan excel rambuncis dan si putan sakura ya jadi anaknya excel rambuncis seperti ini teman-teman sekaligus pegangan sekaligus gerendel ya jadi wah mantap kayak di hotel teman-teman untuk tutorial jendelanya juga kita kasihkan di video sebelumnya juga teman-teman ini untuk excelnya jadi memang agak keluar ya kalau kita memasangnya dengan tiang moher kusen cor ke tiang moher teman-teman jadi memang agak keluar seperti ini karena kusen cor itu jarak semponohan ya namanya kalau daerah saya semponohan itu memang agak kecil teman-teman jadi kalau tiang moher ini agak lebar emang jadi agak keluar sedikit seperti itu ini gerendelnya juga kita kasih pipo bantuan akhirnya untuk yang atas untuk yang bawah aman ya ini kuncinya juga sudah oh ya salah satu minusnya ya kalau pakai kusen cor ini kalau kusennya meleot otomatis pitunya juga ikut meleot teman-teman jadi ya mau bagaimana lagi ya jadi ya seperti itu terima apa adanya teman-teman ini untuk excelnya teman-teman ini karena kita karena daun pintunya pakai tiang excel jadi cara pemasangannya seperti ini kita skrup semua ya oke mantap oke teman-teman jika ada yang berni minat bisa hubungi kita di deskripsi ya teman-teman kita melayani pemesanan area lumajang jember sama probolingo mungkin caca juga minat ya dengan model seperti ini ya alhamdulillah ya oke like kalau suka dengan video ini dislike kalau gak suka sampai jumpa di video berikutnya mantap selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton